Pensiun benar-benar dibuat full senyum oleh pemerintah mendengar kabar kenaikan gaji di saat akan menerima gaji 13. Pemerintah melalui Kemengeu telah menerbitkan juknis putar pencairan gaji 13 bagi para pensiun. Juga info kenaikan gaji bagi mereka. Seluruh pensiun tanpa terkecuali, dipastikan akan mencicipi kenaikan gaji dari pemerintah. Ditambah sebentar lagi akan menerima gaji 13 bagi mereka yang layak. Kementerian Keuangan melalui Menterinya Sri Mulyani sudah buka suara terkait kenaikan gaji yang diberikan bagi pensiun aparatur negara. Diketahui para pensiun terakhir kali merasakan kenaikan gaji pada tahun 2019. Memang benar, para aparatur negara yang telah pensiun tidak lagi memiliki pekerjaan di pemerintahan. Namun mengingat jasa-jasa yang telah mereka berikan tidak heran. Negara terus memperhatikan kesejahteraan para pensiun. Mulai dari gaji pensiun pokok sampai gaji 13 mereka. Pemerintah melalui Kemenkeu telah menetapkan bahwa komponen gaji 13 pensiun akan dihitung berdasarkan hal berikut. Pensiun pokok, tunjangan keluarga pensiun, tunjangan pangan bagi pensiun, tambahan penghasilan bagi pensiun. Pemerintah telah menetapkan, para pensiun akan mulai menerima gaji 13 mereka. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2023, belum cukup sampai di sana. Pemerintah juga memberikan informasi yang tidak kalah menariknya dari pencairan gaji 13 bagi pensiun. Hal tersebut adalah, info kenaikan gaji bagi pensiun aparatur negara. Yang sudah sangat lama dinantikan oleh para pensiun. Kemenkeu melalui menterinya, Sri Mulyani mengatakan saat ini, pemerintah sedang sangat serius menghitung secara detail. Terkait kebijakan kenaikan gaji bagi ASN dan pensiun. Salah satu yang sedang kami hitung secara serius detail adalah, Kenaikan gaji ASN, TNI, Polri dan Pensiunan. Salah satu yang sedang kami hitung secara serius detail adalah, Kenaikan gaji ASN, TNI, Polri dan Pensiunan, tutur Sri Mulyani. Pengumuman kenaikan gaji pensiun ini sendiri akan dilakukan oleh Presiden Jokowi tepat di bulan Agustus tahun 2023. Yaitu tepat di tanggal 15 Agustus tahun 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.